Bos, gue kata orang hari ini dia balik on time, gue tanya tumben bos, balik cepet. Dia bilang dia ajak wininya, berbulu takjir. Aku non muslim tadi jam 4, aku sama suami udah berbulu takjir. Terus kata suami entar makannya, pas bu. Ternyata bukan cuma cinta yang beda agama, beli takjir pun sayangnya. Satu tahun sekali baru ada makanan macam itu. Jadi bila tengok sana itu, kita itu rasa macam seronok. Berada di bulan puasa, bukan saja merasa makanan-makanan yang enak. Halo guys, jumpa lagi kita di video ini bersama dengan saya. Di dalam sini bukan semestinya Lisa, klik-klik reaksi. Di video kali ini kita akan melihat ini. Apa yang menarik di dalam video ini? Sebetulnya kita akan lihat bersama. Jadi di video kali ini kita akan melihat ini. Ini adalah judulnya yaitu Awal mula viral trend nonis ikut berbulu takjir yang viral di tiktok lucu bikin ngangkat. Apa maksud takjir guys? Apa maksud takjir? Ini pertama kali saya lihat ayat ini ya. Jadi kita google dia. Oke. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata takjir memiliki erti mempercepat dalam berbuka puasa. Oh gitu? Mau cepat buka puasa? So kita lihat apa yang bikin lucunya, bikin ngangkatnya di sini. Apa cerita sebenarnya di dalam video ini ya. Oke. Sebelum kita mula, tengok video ini kita baca ini. Non muslim start jam berapa sih? Gua kehabisan takjir terus. Oke. Dan ya mari kita lanjut tengok video ini ya. Jam berapa sih beli takjir? Jam empatnya. Oke. Non muslim udah siap berburu takjir terdepan. Lalu sahabat takjir terdepan ya. Bulan Ramadan merupakan bulan suci umat Islam, dimana kedatangan bulan yang penuh berkah ini selalu dinantikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Selama bulan Ramadan, umat Islam akan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh lamanya, dimana dalam bulan ini juga akan muncul tradisi tahunan yang hanya ada di bulan Ramadan yaitu berburu takjir yang merupakan santapan yang akan disantap kaum muslimin menjelang maghrib saat tiba berbuka puasa. Meskipun pasar adakan yang menjual beraneka menu makanan siap saji ini bertujuan untuk memudahkan kaum muslimin yang hendak berbuka puasa, tapi nyatanya ada yang unik di tahun ini dimana warga non-muslim pun ternyata ikut-ikutan berburu takjir yang hanya buka setengah hari tersebut. Seperti tren yang tengah viral belakangan ini dimana warga non-muslim berlemba-lemba lebih awal membeli takjir di pasar-pasar redakan di sekitar rumah mereka. Karena kondisi inilah, terkadang warga muslim seringkali kehabisan takjir yang mereka inginkan karena sudah keduluan diborong warga non-muslim. Seperti keluhan salah satu warganya tiktok dimana videonya tersebut viral dibanjiri warga non-muslim yang memaparkan alasan mereka ikut-ikutan berburu takjir. Komentar-komentar yang mereka lontarkan pun cukup unik hingga tren nonis berburu takjir pun menjadi viral ikut meramaikan suasana keragaman di bulan suci romadon yang hanya terjadi setahun sekali ini. Perihal masalah takjir beda aja ama bikin ngekak nginik masih berlangsung. Selain sehatan yang dikurung tolong kurung. Setidaknya dari jam 3 sampai maghrib deh biar takjir kami ama. Gue jam 5 nyari takjir. Udah ya? Kasian. Gue nungis berburu takjir jam 4. Oh gitu cara mainnya. Habis sahur gue. Alamak. Bos gue katolong hari ini dia balik on time. Gue tanya tumben bos balik cepet. Dia bilang dia ajak wininya berburu takjir. Aku non-muslim tadi jam 4. Aku sama suami udah berburu takjir. Terus kata suami entar makannya. Pas buka. Ternyata bukan cuma cinta yang beda agama. Beli takjir pun sayangnya. Beda. Selain toleransi luar biasa. Komentar-komentar netizen bikin ngekak ngekik nih guys. Pokoknya kue perahu aku suka. Aku juga loh. Aku balik kerja pulang-pulang bawa takjir banyak. Dengan semangat sampai rumah. Dengan bilang mari kita berbuka puasa. Padahal semua katolik. Tapi serumah juga ikut heboh. Menyambut takjir. Menyambut takjirku. Pernah mau beli takjir. Karena si ibu udah habis nek. Di burung sama. Oh my God. Makanya hari duluan. Gue non-muslim dari awal tahun nabung. Biar pulang puasa. Bebas. Astaga. Selain video di atas. Ada juga video lainnya. Yang tak kalah lucu. Saat warganya tahun muslim. Ikut-ikutan terbawa suasana Ramadan. Seperti yang ditunjukkan video berikut ini. Konflik tahun 2024. Selain politik anak jendal dan anak abah. Adalah beda agama mempertahankan takjir masing-masing. Sebenernya gak apa mau beli takjir. Tapi tolong war. Belinya dimulai jam 4 ya. Jam 3 itu kita masih semedi. Gak bisa. Kita mulai dari jam 2. Saudara gue yang non-muslim dari jam. Oh lagi awal. Baiklah lagi awal. Di tempat sini juga banyak. Di tuara tanjil enak lagi. Bagus dong. Rasanya harusnya enak dan pas. Karena dicobain dulu sebelum dijual. Soalnya kalau lu puasa gak bisa nyoba. Iya lah. Benar kan. Kagak apa-apa ci. Kakangkat gue juga non-muslim. Satep 12-an tahun. Kalau puasa ngibu malah doi. Belum berduk maghrib. Sajen tanjil. Meskipun terkadang warga muslim sering kehabisan takjil. Namun di lain sisi warga muslim pun sangat bersyukur. Karena adanya tren nonis ikut berburu takjil tersebut. Bisa menggerakkan perekonomian warga yang berjualan takjil. Nah itu dia sahabat update mania. Tren nonis berburu takjil di bulan Ramadan yang tengah viral tersebut. Bagaimana menurut pendapat sahabat? Bagaimana menurut pendapat kita? Menurut pendapat saya ini adalah setahun sekali ada macam ini. Ada orang menjual-menjual makanan yang banyak kan. Sebab time puasa memang ramai yang menjual. Makanan-makanan yang sedap-sedap yang tidak pernah ada jadi ada. Saya pun suka sebenarnya. Memang diakui saya pun suka ya. Makanan-makanan berbuka puasa ni. Mereka macam-macam masak. Jadi memang satu tahun sekali baru ada makanan macam tu. Jadi bila tengok sana tu kita tu rasa macam seronok ya. Berada di bulan puasa. Bukan saja merasa makanan-makanan yang enak. Tapi kita tu pasti awal sampai di sana. Sebelum mereka berbuka puasa. Ya saya rasa di sini pun macam tu. Karena buka jualan tu kan lebih awal dia buka. Jadi ada peluang untuk datang lebih awal membeli begitu. Jadi memang di sini pun yang non-muslim akan seperti itu. Banyak yang pergi datang membeli-beli makanan. Jadi di sini bagi saya pun niaga tu kena masak banyak. Karena bukan ditujukan kepada muslim saja. Non-muslim pun suka makanan-makanan muslim guys. Kerana bermacam-macam masakan yang mereka jual. Jadi siapa yang tidak mahu kan. Dan apalagi yang seperti saya katakan tadi. Setahun sekali ada masakan-masakan yang unik dijual. Waktu nak berbuka puasa tu kan. Jadi jangan heranlah juga. Mereka tu setelah beli memang terus makan. Bukan ikut yang berpuasa kan. Jadi memang cuman ada logik lah. Kalau terus nak makan begitu kan. Karena bukan muslim. Bagi pendapat saya di mana-mana pun sama lah. Bukan saja di Indonesia. Di Malaysia pun ada. Di Sabah pun ada. Macam tu. Memang orang suka datang membeli waktu nak menjual-jual. Nak buka puasa tu kan. Tempa puasa tu lah peluang orang. Yang mau tengok makanan-makanan yang dijual oleh muslim. Kita lihat juga di wrong komen. Apakah komen-komen di sini ya. Alhamdulillah inilah rahmadan yang penuh berkah dan kebahagiaan. Di mana semua umat manusia apapun agamanya. Dilimpahi kebahagiaan dan kegembiraan. Ah begitu. Betul ya. Ini orang kata toleransi yang bagus. Dan ada lagi di sini. Sebagai pedagang kami tidak peduli yang beli majoritis atau minoritis. Yang penting dagangan kami habis. Ya. Jadi. Mesti bagi jualan yang betul-betul cukup. Banyak. Kerana bukan tertumbu kepada muslim saja. Non-muslim pun berminat untuk membeli masakan-masakan yang memang. Wow. Kepunyakannya sedap-sedap begitu kan. Kan makin seru suasana ramadhan. Begini berbagi rezeki itu namanya. Sebagai pedagang saya mah merasa senang. Ya. Ramai yang suka. Kita pun suka. Tapi itu sajalah. Bila tidak cukup. Dah habis. Itu menjadi sesuatu yang tidak enak juga. Kerana orang yang berpuka puasa itu kan ada lambat sedikit ikut masa dia. Yang tidak puasa ini dah pergi serbu. Makanan-makanan enak itu. Kadang-kadang jadi kesal kan. Tapi begitulah kena memperbanyakkan lagi dia punya makanan-makanan yang dijual begitu. Begitulah karena di bulan puasa ini memang saya rasa di setiap tahun pun macam itulah. Cuma baru kali ini heboh ya. Di mana non-muslim juga pergi membeli makanan-makanan. Orang nak buat begitu kan untuk muslim berbuka puasa senang mereka nak beli-beli makanan begitu kan. Tapi sebenarnya itu juga menarik minat non-muslim untuk membeli makanan-makanan yang dijual oleh mereka. Itu kan luar biasa. Ekonomi juga meningkat. Begitu jualan juga laris. Siapa yang tak mau? Itulah toleransi namanya. So guys terima kasih karena menonton bersama dengan saya disini. Kalian juga luar biasa. Dan kembali you all yang baru menemui saya disini. Saya juga ucapkan terima kasih. Jangan lupa support di channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya guys ya. Dan semestinya kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye guys. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax